waduh kok wifi nya gak konek ini ya padahal passwordnya benar tadi malam padahal bisa oke kemarin ada yang bertanya kepada saya katanya wifi laptopnya tidak konek ke handphone maupun ke routernya jadi langkah pertama yang harus dilakukan misalnya koneksi ke handphone Android ya seperti ini contohnya kita coba ubah passwordnya ini ya kita coba ubah dulu passwordnya misalnya seperti ini kita klik OK nah kalau di router indihome first media dan lain-lain coba kalian matikan terlebih dahulu ya matikan terlebih dahulu Windows Explorer lalu ke disk PC klik kanan properties kalian ke device manager ke device manager lalu ke ini bagian network adapter nah pilih yang ini yang Broadcom pokoknya yang tulisannya itu network network ya karena beda laptop beda versinya nah disini kalian klik kanan lalu uninstall device lalu kalian uninstall nah setelah di uninstall kalian klik ini scan for hardware change maka secara otomatis dia akan menginstall kembali wifi adaptornya ya Nah setelah itu kita coba tes lagi untuk koneksi wifi nya nah kita coba tes lagi ya ke bagian ini wifi iop kita memasukkan nah kalau bisa konek otomatisnya tidak tidak usah kita centang sih ya karena kadang kalau di centang itu kadang bermasalah jadi biarkan saja kita klik password kalau emang mau ribet sedikit 6 kita next kita pilih no kita tunggu sejenak nah konek ya konek kita coba tes Google boom kita matikan ini dulu kita coba tes YouTube nah konek ya nah bagaimana kalau misalnya masih belum konek juga bagaimana kalau misalnya masih belum konek juga kalau misalnya masih belum konek juga coba teman-teman kalian ke situs resmi tiap-tiap laptop ya jadi bagi kalian pergi ke situs resminya berdasar tipe laptop ini misalnya ini Aspire Acer 4752 loh Kak kan laptopnya tidak bisa WiFi gimana mau pakai ininya kan teman-teman bisa menggunakan mungkin mungkin menggunakan handphone Android tinggal gun tinggal download lewat handphone Android seperti ini saya saya coba praktekan ya misalnya ini Acer 4752 ya kita pilih Acer 4752 kita klik oh salah klik driver tulisannya ya driver driver nah driver untuk Windows 10 nah kita ke jam pertama nah seperti ini contohnya ya nah disini kita pilih sesuaikan Windowsnya nah ini Windows 10 64 bit kita klik OK nah disini kan ada grafik driver kita pilih network nah ini broodcom wireless nah kita pilih yang ini aja nih yang size-nya lumayan tidak terlalu besar tapi support untuk semuanya ya Nah kita klik ini ini misalnya kita masukkan 1277 besar 277 kita klik download nah setelah ini kita langsung download ya kita tunggu proses downloadnya selesai nah kalau kita sudah 100% mendownloadnya ya seperti ini kita colokkan kabelnya ke USB laptop ini nah kita pilih nah kita pilih ini USB charging kita pilih transfer file nah lalu ke laptopnya kita pilih seperti ini Windows Explorer lalu di PC kita pilih karena handphone saya Redmi A ya lalu tadi saya kita menyimpannya menyimpannya di internal lalu di UC download ya Nah ini tergantung teman-teman menyimpannya dimana ya Nah ini dia Broadcom formula 10-10 nah kita copy lalu kita taruh dimana saja lah ya kompres saja sini ya pastu kalau kita klik dua kali winrar nya kita klik OK kita ekstrak ke download lalu dokumen tadi kita klik ini kalian aruhnya saya disini ya kita klik dan akan muncul di untuk komentar ini Windows yang 8.1 ya klik setup nah ini kita pilih setup kita next next saja tiap-tiap laptop beda-beda ya ininya tergantung hasil file downloadnya tadi nah ini prosesnya sedang berjalan sudah finish lalu kita coba cek langsung wifi sudah muncul kita langsung masukkan passwordnya kalau dicentang juga boleh tapi saya jarang mencentang ya kita coba konek otomatis kita coba klik nah sudah connect kita coba tes YouTube nah jalan ya nah itu tadi dua cara jika wifi laptop kita atau wifi komputer kita tidak connect ke handphone Android atau ke router internet yang kita pakai ya kalau misalnya tidak ada masalah pada wifi wifi-nya kedua cara tersebut pasti berjalan oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat saya izin pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.